Pertama kali mungkin di segmen ini saya akan bertanya kepada Bang Basarah kembali. Bang Basarah, kalau tadi Mas Habib kan disini mengatakan, gak ada masalah dengan hubungan pribadi atau personal antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya sekarang pertemuan atau halal bil-halal belum terjadi, apakah jangan-jangan ini opini publik ya atau analisis publik, ini kayaknya problemnya karena Pak Jokowi ini. Bagaimana Mas Basarah? Pertama saya amini dulu apa yang dikatakan Mas Habib, bahwa memang benar tidak ada persoalan pribadi atau hambatan psikologis antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo. Sehingga keduanya tidak ada hambatan untuk bekerjasama. Dan saya juga punya pemikiran dapat saya pastikan bahwa Ibu Mega akan mendukung dan bekerjasama untuk kepada pemerintahan Pak Prabowo kelak. Tetapi bentuk kerjasama politiknya jangan hanya dibaca secara linier, bahwa bekerjasama secara politik itu harus di dalam pemerintahan. Tapi berada di luar pemerintahan pun sama-sama bekerjasama. Jangan lupa caca, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, Pak Prabowo akan bersumpah di depan lembaga yang kami pimpin, yaitu di Majlis Persuatan Rakyat Tribun Indonesia. Dalam sumpahnya itu, Pak Prabowo akan berjanji untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undang lainnya dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada bangsa dan negara. Tapi jangan lupa, watak kekuasaan itu cenderung korab. Seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton, bahwa the power tends to korab, the absolute power tends to korab, absolutely. Maka agar pemerintahan Pak Prabowo ini tetap istikomah di jalan apa yang beliau sumpah pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, tentu perlu ada pihak-pihak yang mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan itu sendiri. Dan itu juga artinya bekerjasama. Tapi sekali lagi ini dengan satu catatan bahwa keputusan strategis itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua, secara protokolir kenegaraan, kalaulah harus diasumsikan hubungan kenegaraan antara PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang punya perwakilan di parlemen dan juga Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan lupa di Undang-Undang Dasar kita yang disebut sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, Chief of Diplomat, dan lain sebagainya, itu terletak pada jabatan Presiden Republik Indonesia, yakni adalah Pak Prabowo Sugianto. Sehingga menurut saya tidak ada kaitannya jika dihubung-hubungkan dengan faktor-faktor lain, seperti misalnya faktor Pak Jokowi atau faktor Pak Gibran sendiri. Karena posisi Pak Gibran nanti adalah posisi wakil Presiden. Tapi selama Pak Prabowo masih menjabat sebagai Presiden, ialah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Chief of Diplomat, Kepala Panglima Tertinggi TNI, dan lain sebagainya. Jadi saya kira, Caca, ini urusannya, urusan yang terkait dengan hubungan ketegaraan, PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Sukarno Putih dengan Pak Prabowo. Soal pertemuannya, saya kira ini tinggal soal masalah waktu yang akan dilakukan antara Ibu Megawati Sukarno Putih dan Pak Prabowo. Karena memang pada prinsipnya tidak ada hambatan psikologis antara Ibu Megawati Sukarno Putih dan Pak Prabowo. Di sisi lain, Mas Koirul, di PDI Perjuangan itu berlaku apa yang disebut demokrasi terpimpin. Yaitu dipimpin oleh ideologi dan dipimpin oleh pemimpin ideologi Ibu Megawati Sukarno Putih. Jadi perbedaan pendapat itu lumrah di PDI Perjuangan. Tapi begitu Ibu Megawati memutuskan, pasti semuanya akan tegak lurus pada keputusan yang diambil oleh Ibu Megawati. Begitu, Caca. Sebelum saya ke Mas Habib, saya minta analisisnya dulu Mas Umam. Kita tahu ya, ini ada dua keyword yang saya catat. Bahwa yang Presiden ini Pak Prabowo, ini bisakah kemudian menjadi angin segar bahwa kalaupun ada masalah Pak Jokowi, tetap yang dipegang yang Presiden Pak Prabowo. Tapi juga ada catatan, pemerintahan yang korab. Nah ini saya akan-akan kayak sebentar dulu nih, masih ada catatan, masih mana mengganjal di hati. Mas Umam seperti apa? Ya, saya menikmati betul tadi penjelasan dari Pak Basara. Tapi memang penjelasan Pak Basara sebenarnya memberikan ruang bagi proses negosiasi, kompromi dalam komunikasi ke depan. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak ada barrier atau resistensi yang cukup memadai antara hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Personal ya? Secara personal dan juga secara keorganisasian. Memang tidak ada masalah. Nah, yang menjadi concern adalah memang keberadaan dari dalam konteks ini adalah representasi Pak Jokowi dari Mas Gibran. Diakui atau tidak proses dinamika politik kemarin di 2024, salah satu yang menjadi sumber center of gravity dalam konteks kontroversi memang adalah Mas Gibran. Yang dianggap tidak sesuai dengan ADART, bahkan melampaui atau offset atau bahasa Pak Bambang Pacol itu kemajuan misalnya dari apa yang digariskan oleh DPP, DPDIP. Oleh karena itu, kalau misal kembali merujuk pada statement Pak Basara tadi, maka kemudian potensi diplomasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo akan tetap hidup. Momentumnya terus dicari. Nah, kemungkinannya ada dua. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka kemudian DPDIP bisa saja tadi menggunakan kedekatan dengan Pak Prabowo yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi dan lingkarannya. Atau sebaliknya, kalau misal Pak Prabowo mampu memainkan peran sebagai diplomat dalam konteks proses rekonsiliasi atau resolusi konflik yang efektif, bisa saja Pak Prabowo membangun atau menemukan sebuah momentum untuk mempertemukan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, ini bergantung pada dinamika, tapi dua kemungkinan itu tampaknya masih akan bergantung pada lingkaran terdekat Bu Mega untuk bisa meyakinkan Bu Mega mana yang sekiranya diambil sebagai sebuah keputusan tertinggi di DPDIP. Oke, sederhananya begini Mas Habib, saya mau tebak-tebak langsung saja namanya orang Sumatera ya. Mungkin DPDIP mau bergabung kepada Pak Prabowo jika memang hanya dengan Pak Prabowo tapi tidak ada kemudian hubungan, relasi dengan Pak Jokowi. Jadi antara kita saja lah. Tapi saya tidak tahu mengenai Gibran, bagaimanapun juga Gibran ini menjadi wapres. Seperti apa? Mau nggak dengan tawaran seperti itu? Jadi kita bicara substansi ya, Mbak Caca. Kalau kita bicara substansi, kita kesampingkan hal-hal prosedural. Tapi secara substansi ini Pak Prabowo adalah orang yang paling bisa berdamai dengan siapapun dan paling jago mendamaikan pihak yang bersengketa di manapun. Karena beliau sadar bahwa walaupun ada sempat ada konflik, ada dinamika, pada intinya hati pimpinan-pimpinan kita ini sama, merah putih. Saya ingat banget Pak Umam, 2014 sebetulnya PKS dengan Demokrat itu nggak terlalu akrab. Ingat nggak? Karena sebelumnya kan PKS mengkritisi pemerintahnya Demokrat. Oke, waktu itu ya kan ya, apa namanya, si dua partai ini kan bisa bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo dalam satu koalisi yang kompak. Jadi Pak Prabowo ini banyak mendamaikan pihak-pihak yang tadinya bersengketa. Di Gerindra itu, Mbak Caca, banyak orang-orang pihak-pihak yang dahulu saling berseteruh. Misalnya aktivis pro-demokrasi, kemudian juga ada aktivis, mantan-aktivis, mantan separatis lah. Yang disebut separatis yang menurut baru. Pimpinan-pimpinan, GAM, misalnya berseteruh dengan kelompok lain. Tapi di Gerindra bersatu. Ada kami nih, aktivis ya, Habibur Rahman dan kawan-kawan, ya kan. Ada juga mantan-mantan Kopassus ya, yang dulu kita kejar-kejaran dulu. Tapi di bawah Pak Prabowo, ya kan, yang bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga kita bersatu. Itu yang ekstrem-ekstrem itu, Mbak, perbedaannya, Mbak. Tapi kalau antar para pimpinan politik, menurut saya tidak terlalu ekstrem perbedaannya. Bagaimanapun, mereka pernah punya kesamaan yang banyak sekali. Pak Jokowi dengan kawan-kawan PDIP lainnya. Sehingga dengan skill-nya Pak Prabowo, kemampuan Pak Prabowo ya. Dia ini salah satu ahli komunikasi terbaik menurut saya. Yang bisa memanage sebanyak orang berbeda-beda pendapat, bisa dalam satu tim yang kuat. Nah, inilah posisi kita sekarang. Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini, saya yakin, akan bisa mendamaikan pihak-pihak tersebut. Karena apa? Karena kepentingannya kita bukan melihat ke belakang. Kepentingan kita melihat ke depan. Dan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Yang Pak Prabowo maupun kami juga yakin, pimpinan-pimpinan kita pada akhirnya ke situ pendapatnya. Oke, boleh juga nih Bang Basara ditanggapi ya. Bang Basara, apakah jangan-jangan yang jadi hambatan kenapa tidak bertemu ini karena Pak Prabowo mau bawa sepaket juga ini. Kalau bertemu, seakan-akan juga ingin mendamaikan dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian Bu Mega mau ini Bang Basara? Saya kira kita harus bedakan ya, jajah antara urusan kenegaraan dan urusan domestik PDI Perjuangan. Kalau urusan kenegaraan tadi sudah saya sampaikan, bahwa sebagai partai politik yang menjunjung prinsip negara, demokrasi, dan hukum, maka ketika Pak Prabowo diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin sebagai tahapan akhir untuk menentukan siapa calon presiden dan wakili presiden, kita siap untuk mengikuti prosesi pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden di 20 Oktober yang akan datang. Itu satu hal. Tapi sisi lain, di dalam konteks apakah hubungan kerjasama itu akan dilakukan atau tidak, masih ada etape politik berikutnya yang akan kita lalui. Tetapi hubungan dengan Pak Jokowi, itu kan sejatinya hubungan urusan domestik antara PDI Perjuangan, Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, dan partai yang membesarkannya sendiri. Jadi kami tidak ingin campur adukan antara urusan domestik PDI Perjuangan dan urusan kenegaraan. Dan ke depan sekali lagi, secara protokoler kenegaraan yang akan menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi, TNI, chief of diplomat, dan lain-lain atribut seorang presiden, itu namanya adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu saja pegangan kami, Caca. Jadi tidak ada kaitannya dengan faktor-faktor menyangkut Pak Jokowi, Pak Gibran, dan lain sebagainya. Karena itu urusan domestik kami begitu. Oke, Mas Umam, kok saya mikirnya jadi makin berat ini? Jadi begini, itu urusan domestik. Bukan semakin berat, ini semakin terangin. Oh, kenapa terang? Bagaimana? Berarti sulit, Kak? Ya, artinya bahwa tadi yang ditanyakan Bapak Caca sebenarnya terkonfirmasi dengan jawaban dari Pak Basara. Apa itu? Boleh simpulkan. Bahwa dalam konteks pola relasi ke depan, dengan atas nama konteks kinerja perujakan publik, pemerintahan, akan hidup itu kartu politik antara Pak Prabowo dengan Bumega, dan akan terus di-maintain dengan baik. Tetapi kemudian kalau misalnya per hari ini belum ada pintu yang terbuka, besar kemungkinan memang faktornya adalah Pak Jokowi, yang dianggap itu adalah bagian dari aurat dalam konteks hubungan politik antara PDIP dengan di internalnya. Nah, ini yang kemudian tampaknya barangkali masing-masing masih mencoba untuk mencari momentum yang tepat, tetapi kira-kira posisinya seperti itu. Oke, Mas Habib, kan sudah tahu jelaskan tadi, kalau kita ngomong ya konteks kinerjaan saja untuk mendamaikan ini, itu urusan domestik. Pak Prabowo jalan kemudian lompat pagar dalam hal itu. Justru, apa namanya, kita mendapatkan pencerahan dari Pak Ahmad Basara ya, tapi intinya bahwa memang kedua masalah, baik domestik atau persoalan kinerjaan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Demi kemaslahatan bersama. Teman-teman kami yakin juga, PDI Perjuangan tentu terus membahas ya, hal-hal persoalan ini, dampaknya bagi organisasi dan lain sebagainya. Ya, menurut saya tidak ada satu hal yang membuat mustahil. Yang membuat mustahil, selesainya persoalan psikologis atau komunikasi atau persoalan apapun antara Pak Jokowi dengan teman-teman PDI Perjuangan. Menurut saya tidak ada yang mustahil, sama-sama manusia juga. Pasti ada satu titik di mana mereka mau refleksi, ya sudah, setelah refleksi ke depan bagaimana. Toh kita ingin sama-sama produktif lah, baik dalam konteks besar, sebagai negara, maupun sebagai organisasi. Kurang lebih begitu. Tidak ada yang namanya, saya percaya ya kalau saya ya, tidak ada yang namanya pertikaian itu produktif. Secara normatif ya. Tapi nanti saya tidak mau intervensi teman-teman PDI Perjuangan. Ya, mereka lebih pandai, lebih tahu, lebih berpengalaman menyelesaikan hal-hal seperti ini. Oke, oke, oke. Intinya adalah bahwa sebenarnya, apakah jangan-jangan perlu ada dorongan internal ini untuk melihat bahwa, ayolah lihat manfaatnya untuk 5 tahun ke depan untuk PDIP ya. Agar menjadi partai yang produktif. Dan dipikirkan juga, jikalau memang kemudian ibaratnya seserahannya ini bagus, PDIP kemudian bisa berpikir ulang. Entah tanpa atau dengan iming-iming mendamaikan dengan Pak Jokowi, ataukah memang deal bahwa bersama dengan Pak Jokowi, mendamaikan antara Bomega Pak Jokowi, menjadi pilihan yang memang tidak bisa ditolak lagi untuk PDIP. Kalau mau bergabung, sesaat lagi.